Ini ada sebuah pertanyaan dari warganya di kolom komentar YouTube ditunjukkan kepada Pak Purbo dan juga Pak Angga. Pihak mana kemudian yang wajib mengembalikan dana nasabah? Bank atau LPS seperti itu? Pak Purbo, silakan. Kalau terkait dengan pihak mana yang mengembalikan, jadi kalau kita terkait dengan penegakan hukum, kita arahnya pada nanti ujungnya yaitu melalui pengadilan. Nah, dari pengadilan itu nanti yang akan memutuskan seperti apa perjelasannya. Apakah menjadi sebuah hukuman, ataukah menjadi sebuah sanksi administrasi, ataukah pengembalian. Seperti itu. Jadi, kalau kami dari kepolisian tidak dapat menentukan siapa yang tidak mengembalikan. Kemudian Mas Angga mungkin bisa menanggapi? Mohon maaf untuk audionya. Ya, baik. Baik, terima kasih yang kami ulangi. Terkait pengembalian, siapa yang harus melakukan ganti rugi? Perlu disapahami dahulu. Artinya begini, di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dalam pasal 7 Ruf G, Undang-Undang nomor 8 tahun 1999, bank itu wajib melakukan atau mengembalikan ganti rugi. Nah, yang jadi masalah adalah kapan ganti rugi itu dikembalikan. Terus kemudian, yang jadi masalah berikutnya adalah ketika ada suatu kesepakatan, kesepakatan untuk dilakukan mediasi, dilakukan untuk sistem di luar peradilan, atau non-litigasi, kemudian disampaikan bahwasannya terjadi kesepakatan untuk mengembalikan ganti rugi. Nah, otomatis disitulah akan si bank, si bank itu akan mengembalikan, mengembalikan dana-dana yang disimpan di banknya dia, atau mengembalikan dana ke nasabah. Tetapi perlu diingat, ganti rugi ini tidak menghapus pidananya, tidak menghapus perbuatan pidananya. Ini yang perlu diingat. Nah, artinya ketika memang, ketika memang ini disepakati untuk pembelajaran bersama, selesaikan sesuai dengan ranah hukum, artinya begini, ketika memang ingin melakukan ganti rugi, tentu kita harus melakukan ke ranah keperdataan. Tetapi ketika memang ini untuk melakukan sebuah punishment hukuman kepada korporasi ataupun yang sistem tidak ada di bawahnya, tentu langkah pedana yang akan dilakukan. Begitu Mbak, hilang, Mbak Dian. Oke. Mas Angga, mungkin yang terakhir. Bisa disampaikan, apa sekiranya ketika masyarakat dihadapkan pada posisi merasa dirugikan oleh perbankan atau pihak keuangan lainnya, apa yang harusnya tidak dilakukan nasabah tersebut biar nantinya tidak ada yang namanya di-counter seperti itu, malah diserang kembali oleh pihak perbankannya. Apa yang harus tidak dilakukan? Oke. Sebenarnya ada suatu keunikan di negara Indonesia ini. Di negara kita ini, budaya ketimuran itu masih dijunjung tinggi. Artinya, apakah itu teman-teman yang ada di luar Pulau Jawa atau di mana, tetapi ada satu titik poin yang sama. Ada identitas yang sama. Yaitu adalah komunikasi. Nah, ketika komunikasi ini tersampaikan, maka apapun permasalahannya ini pasti akan bisa terselesaikan dengan baik. Nah, maksud dari komunikasi dalam hal ini adalah ketika memang kita sebagai korban ataupun ada teman kita yang menjadi korban, langkah pertama yang harus disampaikan adalah mari kita tuntun mereka ke bank terkait. Bank terkait dalam artian, mereka punya bank apa yang menjadi perkara ini? Misalnya, katakanlah bank A. Mereka datangin di situ. Konsultasikan, sampaikan. Sampaikan bahwasannya Anda itu sebagai korban. Korban atas hilangnya keuangannya atau korban scamming atau apa. Sampaikan dulu ke banknya. Nah, dari situ kan ada sesuatu dialektika. Ada sesuatu dialog. Kemudian ada klarifikasi. Itu untuk di sisi-sisi scamming. Terus kalau untuk di sisi administratif sama, sampaikan dulu ke bank terkaitnya. Di situ ada beberapa devisi-devisi yang berhak untuk menjelaskan atas perkara tersebut. Nah, ketika memang di situ deadlock, tidak terjadi pencerahan atau apa, tentunya langkah awal ketika memang ini merasa kerugian yang berbau material, silakan ke keperdataan, melakukan gugatan perdata. Tetapi kalau memang ini untuk menjerat pelaku-pelakunya, itu langsung kita percayakan kepada rekan-rekan kepolisian. 1x24 jam untuk tidak pernah tutup teman-rekan kepolisian untuk menerima pengaduan kita. Tentunya teman-teman kepolisian sekarang sudah profesional. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika didampingi rekan-rekan pengacara, ini satu pesan dari saya untuk teman-teman muda, advokat muda yang di mana-mana berada, yang kebetulan sedang melihat overview ini. Satu, kebudayaan yang sebenarnya salah antara rekan pengacara dengan kepolisian ini seolah-olah itu musuhan. Jangan. Ketika kita dalam suatu posisi case ini, anggaplah teman kepolisian, atau sebaliknya ini sebagai sparing partner. Nah, ketika berbicara sparing partner, maka saling melengkapi. Nah, ketika kita menjadi posisi sebagai penasihat dukung pelapor, setidaknya kita membantu awal dari rekan-rekan kepolisian untuk menyiapkan bukti. Karena perlu diingat, belum tentu bukti yang kita punya itu bisa dijadikan sebagai alat bukti. Nah, inilah ketika kita sudah bisa memilah, ini akan membantu percepatan perkara ini diproses di teman-teman kepolisian. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!